Untuk mendorong percepatan pemulihan krisis pandemi COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo kembali mengevaluasi manajemen penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih belum signifikan menekan angka kasus di berbagai daerah. Agar kita bekerja tidak linien, kita minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dan itu terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini, ini tidak datar-datar saja. Bisa saja dilakukan dengan menambah personil dari pusat, atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi. Yang kedua mungkin bisa dibantu lebih banyak perawatan dan betul-betul manajemen. Dua hal tadi kita kontrol dari provinsi. Nah kalau tidak kita lakukan sesuatu dan kita masih datar seperti ini, ini tidak akan ada pergerakan yang signifikan. Presiden meminta para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya agar meningkatkan kinerja dan membuat berbagai terobosan baru dalam penanggulangan pandemi. Seperti efisiensi dan penyederhanaan prosedur penanganan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, penerapan adaptasi normal baru yang minim risiko, dan pengendalian virus corona yang terpadu, terintegrasi dan efektif. Yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu, sehingga semua kerja kita ini bisa efektif. Tidak ada lagi ekosektoral, ekokementerian, ekok lembaga, ekokedaerah, lagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini sudah harus kita hilangkan. Dukungan TNI Polri, terutama dalam disiplinan di masyarakat, terutama untuk area-area publik yang berisiko, kita harapkan betul-betul terus dijaga.